Intro Saat ini, banyak sekali dari mereka yang memutuskan untuk pindah keyakinan untuk menjadi mu'alaf. Bahkan, tak sedikit yang datang dari kalangan artis. Tentunya, menjadi seorang muslim bukanlah pilihan yang mudah. Mereka pun pasti mengalami pergelokan batin yang luar biasa. Bukan hanya dari diri sendiri saja, melainkan harus berhadapan dengan pandangan manusia di sekitarnya. Tak hanya keputusan berpindah keyakinan, namun juga memutuskan untuk berhijab. Tentu saja, mereka tak dengan mudah melakukannya. Penuh perjuangan, hingga akhirnya mampu memberi inspirasi bagi sesama. Lalu, siapa saja artis mu'alaf yang putuskan untuk berhijab? Inilah, 10 artis mu'alaf yang putuskan untuk berhijab. Dewi Sandra Wanita bernama lengkap Dewi Sandra Kiliks, kini telah memutuskan menjadi mu'alaf sejak tahun 2013 silam. Sebelumnya, ia mengaku mengalami pergelokan batin yang hebat. Namun, akhirnya ia menyadari bahwa Islam adalah jalan takdirnya. Bahkan, wanita ini sudah mantap berhijab dan semakin mendalami agama Islam. Caranya adalah dengan senyuman dan banyak-banyak bersyukur. Ayana Jimon Ayana Jimon adalah selebram dan model asal Korea. Wanita kelahiran 28 Desember 1995 ini merupakan seorang mu'alaf yang saat ini cukup terkenal di kalangan muslimah, khususnya di Indonesia dan di Malaysia. Dirinya memutuskan masuk Islam karena ketertarikannya pada timur tengah. Ia merasa sangat bersyukur dengan hidup yang dijalaninya saat ini. Ayana juga mengaku banyak sekali perubahan pada dirinya. Song Bora Pemilik akun Instagram bernama Olabora Song ini memutuskan memeluk Islam pada tahun 2007. Bahkan, selekrim asal Korea Selatan ini secara terang-terangan menuliskan Korean and Convert Muslim di bio Instagramnya. Lin Swell Kwok Lin Swell Kwok adalah seorang atlet wushu Indonesia yang berasal dari Sumatera Utara. Wanita 28 tahun ini telah mencatat berbagai prestasinya ketika mewakili daerah asalnya di tahun 2018 lalu. Ia memberikan kabar yang cukup mengembirakan. Selain menyampaikan kalau karirnya sebagai atlet berakhir, ternyata halayak juga terkejut dengan Lin Swell memutuskan berpindah keyakinan dan langsung mengenakan hijab serta menikah dengan atlet wushu Ahmad Hulaifi. Angel Elga Angel Elga juga tercatat sebagai artis mu'alaf yang putuskan berhijab. Perempuan berdarah Tionghoa Belanda ini telah mu'alaf sejak belasan tahun yang lalu. Di balik keputusannya untuk berpindah agama, ternyata Angel menyimpan kesedihan yang mendalam. Meskipun demikian, dia tetap memantapkan diri dengan keyakinan barunya itu. Angel memang tak langsung mengenakan hijab, tapi kini ia mantap berhijab. Natalie Sarah Nama Natalie Sarah sudah tak asing lagi bagi para penggemar sinetron. Wajahnya yang kerap menghiasi layar kaca lewat sejumlah sinetron yang dipintanginya, sebut saja seperti sinetron kawin gantung. Dan yang paling baru, di sinetron dunia terbalik. Mungkin masih banyak yang belum tahu bahwa Natalie Sarah adalah seorang mu'alaf. Sejak tahun 2001 lalu, ia telah memutuskan untuk berpindah keyakinan menjadi seorang muslim. Bahkan, ia juga telah memantapkan hati mengenakan hijab sejak akhir Maret 2018 lalu. Ada keraguan lagi buat masuk Islam waktu itu. Anissa Tersia Ebna Ersia Seleb yang dulunya terkenal sebagai penyanyi dan punya nama panggung Tere ini, memutuskan berpindah keyakinan sejak 2 September 2000 lalu. Dan baru memantapkan mengenakan hijab sejak 2 tahun lalu. Larissa Tsu Nama Larissa Tsu beberapa tahun lalu sempat menjadi sorotan. Sebab, perempuan berdarah Tionghoa ini merupakan seorang mu'alaf dan menjadi istri Alvin Faiz, putra dari mendiang Ustad Alvin Ilham. Tapi rupanya, banyak kisah menarik dalam perjalanannya. Lisa Tsu sebelum memutuskan memeluk agama Islam, sempat memiliki trauma dengan Islam. Hal itu terjadi karena peristiwa kerusuhan pada tahun 1998, di mana keluarga Lisa Tsu juga menjadi korban. Namun, ia semakin tertarik untuk berpindah keyakinan saat mendalami Islam. Larissa mengaku, belajar dari Dr. Andes Zakir Naik dan Ustad Feliksyao melalui Youtube. Bahkan, kini dirinya telah berhijab dan gaya hijabnya pun kerap menjadi inspirasi wanita muda. Soraya Larasati Artis mu'alaf yang putuskan berhijab berikutnya adalah Soraya Larasati. Semula, ia menjalani hubungan dengan pria yang bernama Doni Amaldi. Soraya Larasati akhirnya memutuskan untuk menjadi mu'alaf pada tahun 2012 lalu dan menikah pada 15 Juli 2012. Artis keturunan Batak, Sunda dan Tionghoa ini juga mantap berhijab setelah melahirkan putra pertamanya. Meskipun berhijab, tak mengurangi aktivitasnya termasuk olahraga. Rina Diana Sudah sejak tahun 2010 terjun ke dunia hiburan, Rina Diana mencuri perhatian karena memutuskan menjadi mu'alaf di tahun 2011 lalu. Rina terlahir dari keluarga yang memiliki keyakinan yang berbeda, namun pada akhirnya ia putuskan untuk memeluk agama Islam. Menurutnya, menjadi seorang mu'alaf membuat dirinya jauh lebih tenang. Itulah 10 artis mu'alaf yang putuskan untuk berhijab. Tak disangka, ternyata banyak hal yang dapat kita pelajari dari setiap cerita hijrah manusia. Semua memang tentang pilihan hati, semoga apapun yang menjadi pilihan mereka, tetap menjadikan diri sebagai manusia yang lebih baik, dan tentunya tetap beristikomah. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.